Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran yang nama Allah SWT Setiap kali kita menyebut harta Apalagi kalau kita katakan harta Bagaimana Al-Quran membahasnya Bagaimana syariat membahasnya Yang sering terbayang oleh kita Selalu adalah harta itu Sesuatu yang buruk, yang menakutkan Yang seram, bahkan Diancam dengan azab Allah SWT Kita sering mendengar bahwa Harta itu adalah fitnah, ujian, cobaan Dia adalah Merupakan hukuman, kehancuran Tetapi taukah kita Bahwa Al-Quranul Karim langsung yang menyebut Bahwa harta itu ternyata istimewa Harta itu ternyata Dihadirkan Allah di muka bumi Adalah sesuatu yang memiliki Tugas-tugas yang mulia Lihatlah umpamanya Firman Allah SWT Di dalam Al-Quran ketika menyebut Harta adalah khair Al-Baqarah 180 Bahwa di dalam ayat ini Allah menyebut Harta itu adalah khair Khair artinya adalah kebaikan Maka berarti Al-Quran menyebut Harta adalah kebaikan Al-Quran juga menyebut Harta adalah perhiasan Allah berfirman Allah menyebut bahwa Harta adalah hiasan Siapa tidak suka dengan hiasan Hiasan itu indah Bahkan penutup ayat itu Jadi Allah menyebut Dunia itu adalah kesenangan Di dalam ayat yang lain Allah menyebut Dunia itu adalah Zahra talhayati dunia Zahra itu artinya bunga Jadi kembang Bunga kehidupan dunia ini Jadi Al-Quran Mengungkapkan luar biasa Hal-hal yang poin-poin tadi itu Ada hal yang luar biasa lagi Sebagai mana firman Allah SWT Di dalam surat An-Nisa Allah menyampaikan bahwa Harta adalah penegak kehidupan Wala tu'tusufaha amwalakumul lati Ja'alallahu lakum qiyama Qiyama artinya berdiri tegak Karenanya dengan harta Maka berdiri tegaklah kehidupan kita ini Maka disinilah letak kesalahan kita Sebagai muslim hari ini Yang tidak bisa berpikir komprehensif Tidak bisa berpikir menyeluruh Dan seimbang Sebagaimana generasi terbaik dahulu Para sahabat dulu tahu persis Mereka tahu persis bahwa ketika Nabi mengatakan Pasar adalah tempat yang paling buruk Itu mereka tahu persis Tetapi mereka adalah orang-orang yang menguasai pasar-pasar dunia Karena mereka memiliki pandangan Dan memiliki pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif Karena itulah maka kita harus pahami dengan baik Yuk kita belajar dengan benar Bagaimana sebenarnya Islam memandang harta Bagaimana harta dibahas oleh Al-Quran Al-Karim Insya Allah kita akan berjumpa di Quran Fest lanjutan ini Mudah-mudahan semakin dekat kita dengan Al-Quran Al-Karim Dan semakin tahu bahwa Begitu indahnya Al-Quran memandu kehidupan kita Kita akan bicara secara khusus dengan saya Tentang masalah harta dalam Al-Quran Al-Karim Dan kita tunggu teman-teman semuanya di Quran Fest Sahabat Al-Quran yang baik Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya